Oke kali ini kita mau upgrade di bagian pengapian motor RS100 ini menggunakan pengapian full air aking ya Nah sebelum kita pelanggar jauh kita perhatikan di bagian dudukan spool ini ini ada ini yang bawaannya dari motor RS100 ini ini untuk free air aking nya ya air aking nah yang pertama kalau ini nah kita lihat kan masuk kalau untuk yang bawaan RS kalau kita upgrade menggunakan pengapian air aking ini ini enggak bisa langsung masuk ya dikarenakan lebar ataupun diameter piringan ini lebih besar daripada yang aslinya Nah jadi harus kita papas kita papas berapa sekitar dua mililah ini nah yang jelas sampai ini masuk ke sini yang pertama untuk di bagian magnet ya yang kedua untuk bagian magnet kalau menggunakan magnet orinya air aking ini enggak bisa masuk ke terlalu dalam dikarenakan dikarenakan rotor ini lebih kecil daripada kruk as ini kruk asnya jadi untuk yang lama kita gunakan rotornya RS ya motor RS100 ini pindah ke magnet air aking gitu ya jadi nanti rotor ini kita pindah ke magnet air aking ini agar agar nanti bisa PNP di kruk asnya Nah kalau untuk cara yang lain mungkin bisa dibubut ataupun dikecilin ininya tapi karena kita efisien waktu juga ya kalau lama ketuang bubut kita pindah aja untuk di RS ini pindah yang pertama kita gunakan papas ini dengan manual menggunakan gerindah kita pindah-pindah tuh selamat menikmati ini sudah kita gerinda pinggirnya ya ini sudah kita gerinda dan sudah masuk ataupun PNP di bagian ini kita masuk ya cukup banget pas nah untuk selanjutnya kita lepas rotor magnet selanjutnya kita rotor magnet untuk rotor magnet ini kita gerinda di bagian pagu kelingnya ini kita gerinda kita lepas nanti ya oke untuk semua rotor kedua magnet ini sudah kita gerinda agak terlalu dalam ini ya tapi bisa jadi ini kita pukul di bagian penguncinya ini oke setelah dipukul-pukul kita masukin bekas clap oke setelah semua ini terlepas kita pindah yang untuk apa yang bawaannya RS kita pindah di magnet reking kita untuk penguncinya gunakan baut mur 8 ya oke ya ini sudah kita baut nah ini mohon maaf ya tadi kami skip karena untuk mempercepat aja jadi intinya tadi itu dibuang untuk rotornya ini tinggal pakai baut 8 ya ukuran baut 8 dikencengin nanti ini dipotong ini malah kuat ya jadi gitu aja oh iya tadi lupa ya saya ngasih tau sebelum ini dipotong gerinda keliling untuk coakan magnet ini coakan sepi magnetnya itu ditandai dulu supaya gak keliru nanti waktu pemasangannya ya jadi untuk bermudah bercepat aja gitu aja ya kira-kira semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati